Namo tasa bhagavato arahato sama sambu dasa. Ya, selamat malam, sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, malam ini, Bapak Buda Surah sekalian, seperti tadi sudah disampaikan, kita akan membahas satu topik, pas juga di bulan Agustus, topik yaitu mengenang para mendiang. Jadi sebenarnya mengenang para mendiang ini memiliki banyak keluburan. Di mana kalau dimanfaatkan dengan baik, dimaksimalkan, saya rasa banyak anak-anak itu akhirnya bisa tahu kewajibannya. Jadi bukan hanya untuk para leluhur yang tidak kelihatan. Karena banyak orang berpikir itu selalu tertuju kepada para mendiang. Sebenarnya jangkauannya luas. Kalau kita membahas pati dana ini bisa melebar. Itu bisa tentang kematian, untuk mimbal lahir, tentang dana, juga karma, dan juga tentang kewajiban anak terutama. Jadi banyak anak itu sebenarnya baik, tapi karena tidak diberi ajaran yang bagus, anak itu akhirnya menjadi tidak tahu. Bahwa sebenarnya dia punya kewajiban yang harus dilaksanakan. Ketika orang tua sudah meninggal, kewajiban anak itu tidak selesai. Masih harus melakukan kewajiban misalnya, yaitu pati dana, mengenang para mendiang. Jadi kalau orang tua tidak memiliki semacam pengetahuan bagaimana mendidik anak, mengarahkan anak, anak ini akhirnya nanti menjadi kurang pengetahuan. Tidak tahu itu loh, kasihan. Kalau betul-betul kasihan sama anak itu bukan hanya dikasih buah, dikasih rumah, dikasih macam-macam. Apalagi dimanja. Kalau sayang sama anak itu, tentu orang tua juga kepingin nanti kalau dia meninggalkan dunia ini, dia tidak muncul di alam yang sumsara. Karena tugasnya orang tua itu selain mencegah anak berbuat jahat, juga mendorong-dorong untuk berbuat baik. Menganjurkan supaya anak itu bisa berbuat baik. Jadi banyak orang kurang lengkap. Orang tua itu kurang lengkap. Dia punya caranya untuk mendidik anak atau membahagiakan anaknya. Selain memberikan hanya warisan saja itu selalu. Anak dinikahkan, warisan, dll. Tapi bagaimana caranya supaya anak itu dekat dengan nama? Saya rasa pati dana ini adalah salah satu cara yang sangat bisa sekali. Karena waktu saya masih kecil juga, tradisi sudah diajarkan supaya jangan kemana-mana kalau ada sembayangan. Kita diperingatan. Kalau sembayangan itu harus hadir. Tunda dulu yang lain dulu. Itu kan satu ajaran bahwa kita itu harus mengenang, harus menghormati leluhur. Jangan hanya memakan persembahan yang begitu banyak makanan enak, tapi tidak mau menghadiri sembayangan itu. Karena ini ajaran tradisi. Sangat bagus sebenarnya. Jadi oleh karena itu, Bapak Buda Surah sekalian, kewajiban orang tua itu harus dilakukan dengan baik. Karena ada kisah. Itu di zaman Langkau, di zaman Sabudha, ada satu hantu perempuan. Jadi hantu perempuan ini terlihat oleh Banti Sariputra. Banti Sariputra bertanya, Wahai kamu yang ada di sana, Kenapa penampilamu begitu jelek? Kamu punya urat nadi, begitu kurus. Urat nadi menonjol, seperti kulit hanya membangkus tulang. Siapakah Anda? Perbuatan apakah yang kamu lakukan di waktu Langkau sampai wujudmu begitu menyedihkan? Jadi hantu perempuan ini kemudian menjawab. Itu ada di Peta Wattu, Peta Samsara Mocaka. Kemudian hantu ini mengatakan, Banti, dahulu saya tidak punya orang tua, dan juga tidak punya sanak keluarga yang memiliki belas kasihan kepada saya, yang mau mengajarkan saya tentang keluburan, seperti berdana memberikan dana kepada para pertapa dan samanan. Akhirnya karena keegoisan, juga karena tidak ada keluburan, akhirnya saya menuju ke alam seperti sekarang ini. Jadi dia malah berkelu kesah. Itu sepertinya kecewa dengan orang tuanya. Karena tidak pernah diajarin. Dari kecil, karena dia meninggal muda juga, 16 tahun meninggal, karena melahirkan meninggal, dia tidak sempat berumur panjang. Jadi anak-anak ini kecewa. Kalau seandainya orang tuanya itu mengajarkan tentang keluburan, tentu berbeda. Kemudian selanjutnya, antu itu mengatakan, sejak sekarang, selama 500 tahun, saya harus berkelana dengan telanjar, dengan kelaparan, dengan kehausan, dan nafsu keinginan yang tidak terpenuhi. Saya terlahir di alam yang sangat menyelesarakan Banti. Jadi dia ngomong begitu kepada Banti Saripun. Putra, kemudian dia minta bantuan. Jadi syair yang ketiga itu, kalau yang pertama itu, dia mengucapkan bahwa dia tidak punya orang tua yang melajarkan keluburan. Syair yang kedua itu, dia mengatakan penderitanya. Selama 500 tahun ke depan itu, dia harus mengembara, telanjang, kelaparan, kehausan, dan tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi selalu haus. Kemudian yang ketiga, akhirnya dia ngomong, Banti, saya bersujud, saya memberikan hormat kepada Banti, yang mantap, yang agung. Tolonglah saya. Berikanlah sesuatu, dan tujukanlah dana itu kepada saya. Karena Banti Sariputra mampu melakukan itu, Banti Sariputra menyambupi. Kemudian setelah tiba di wihara, Banti Sariputra memberikan kepada para biku hanya sedikit makanan, sepotong kain, dan juga air minum sedikit. Dan ditujukan kepada hantu itu. Apa yang terjadi? Hantu itu kemudian mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dia mendapatkan di situ kain yang luar biasa bagusnya. Padahal Banti Sariputra hanya berdanakan satu potong kain kecil. Berdanakan kepada para biku, tapi karena beliau adalah seorang arahat, siswa utama Sambakawa, kebajikannya begitu besar, makanya pahala. Yang didapatkan itu tidak kecil. Langsung hantu itu peti. Langsung berubah wujud. Begitu cemerlang. Jadi itu kisah di mana seorang anak yang memiliki orang tua yang tidak memperhatikan spiritual anaknya. Jadi saya rasa pati dana di bulan Agustus, walaupun tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya seperti tahun-tahun kemarin, sebenarnya masih bisa dilaksanakan. Seperti online begini, bagus. Kalau di jama lampau, di jama sabuda masih hidup, masih ada akasawaka, mahasawaka, banyak arahat. Ada sangga biku, sangga bikuni masih ada. Ini menurut pendapat saya. Itu sesajian, persembahan itu tidak perlu ada. Sesajian untuk para leluhur. Karena ladangnya subur benar. Sahabuda masih hidup, sangga biku, sangga bikuni masih bisa diundang. Itu sangga dana yang paling kuat. Tetapi sekarang, Bapak-Ibu dan seorang anak sekalian, jamannya sudah beda. Kita tidak mungkin lagi melakukan sangga dana seperti ketika Bunda masih hidup. Juga sangga bikuni. Paling-paling hanya biku yang ditunjuk saja, yang diundang datang, itu beberapa orang. persembahan dalam bentuk sesajian itu, saya rasa kalau dipikir-pikir, tidak ada salahnya, kalau menurut saya. Karena kita tradisi juga melakukan itu. Kemudian saya juga pernah, dulu waktu masih kecil, punya pikiran itu memang memberikan makanan di kuburan itu ada rasa genisi. Karena teman-teman mengatakan itu sembahyang berhala. Buktinya tidak ada yang makan. Jadi saya rasa-rasanya malu kalau dilihat teman itu sembahyang pakai makanan itu di depan sesuatu yang kita sembahyang. Ada rasa seperti kok zaman sekarang ini, kok ada makanan-makanan begitu dipersebutkan kepada leluh-eluh. Tetapi setelah saya beragama Buddha, banyak membaca juga, ada baca buku. Akhirnya saya bisa tahu juga bahwa ternyata ada hantu itu makanannya juga berupa materi. Bukan benda abstrak. Misalnya ada hantu yang makanannya itu muntahan. Juga makanannya itu tai kotoran. Juga nana lendir. Itu kan barang-barang yang nyata, bukan abstrak. Kenapa dikatakan dia makan makanan seperti ini? Makan muntahan, makan potoran, makan dahak lendir, nanah, darah, bahkan makan bangkai, atau mayat. kenapa barang-barang begitu mereka bisa makan sesajian tidak bisa? Secara logika saya berpikir, kalama supta. kita analisa kalau melakukan sesajian persembahan seperti tradisi orang tiwa di mananya yang jahat misalnya. Bukan juga barang dicuri, uangnya sendiri. persembahan itu juga tidak dibuat, masih bisa dimakan, diberikan kepada orang, masih bermanfaat. di jaman sekarang ini ada yang memang menghendaki itu jasa, betul. Kenapa demikian? Karena jasa kebajikan itu bisa menjadi banyak. kalau sesuatu persembahan itu diberikan kepada luluhur, ditaruh begitu saja. Tidak ada juga sangga, tidak ada baca parita, dan sebagainya. hanya sekedar memberikan begitu saja tentu. Sebagai Buddhis itu tidak lengkap. Rumah Buddha itu harus menggunakan dhamma itu di atas. Menghormati dhamma itu di atas, tradisi di bawah. Artinya apa? Kalaupun ada persembahan seperti itu, tetap itu misalnya harus ada jasa kebajikan. Kami sering hadir di tempat rumah duka. Apakah itu dalam rangka peringatan kematian, atau bahkan ada kematian. Kami lihat di situ, keluarga yang berduka itu, sebenarnya dia berdana makan kepada tamu yang datang. Biasanya makin malam, makin banyak tamu yang datang. Mereka suhuwi makanan. Ada bubur, kadang-kadang ada kacang, ada kue, macam-macam. Itu kan jasa, itu kontek. Itu kontek. Cuma dalam tanda kutip, karena tidak ada sangga. Kalau kita sebagai Buddhis, tentu kita harus ada keyakinan yang kuat. Bahwa harus mengundang diku sangga. Di dalam syair, tiruk udha sutad. Ayyan cako dakina dinan sanggamdi supatidita. Dikharatahi tayasa tanasuh upakat patidi. Dana yang telah dihanturkan dengan baik kepada sangga, akan segera bermanfaat bagi para mendiang sepanjang waktu yang lama. Jadi tetap sebagai Buddhis itu, kita harus mau melakukan sesuatu yang lebih. Harus jasa kebajikan ada, tetapi persembahan itu kita tidak tolak. sesajian. Kalau kita hanya pakai sesajian saja, tidak pakai biku, mau berapa banyak pun juga tidak cukup. Kasih lima ya lima. Dan tidak bertahan lama. Tidak segera bermanfaat. Seperti yang ada di dalam tiruk udha sutad. Yaitu segera bermanfaat dan bertahan sepanjang waktu yang lama. Jadi oleh karena itu, Bapak-Ibu Nasora sekalian, dari penjelasan ini, tradisi itu jangan ditinggal. Karena belum tentu, sebagai orang tua itu bisa membudiskan semua anaknya. Banyak orang tua budis, tapi anaknya tidak budis. Bahkan ada beberapa romo yang saya kenal, mereka mengeluh. Bante anak saya, maaf ya Bante ini, tidak budis. Dan saya tidak bisa apa-apa. Jadi, tidak ada sedikitpun penghormatan melukur di rumahnya. Juga tidak bisa mengarahkan tentang pati dana. Jadi tentu ini adalah satu kemunduran. Bahwa orang tua telah lalai sejak awal. Untuk memberikan satu warisan. Warisan keyakinan. Penjelasan itu penting. Sehingga anak itu tidak terpengaruh di luar, menganggap kita itu sebagai orang yang berhala. Sembayangan. Karena di kuburan itu sebenarnya bukan tradisi budis. Bukan seperti apa yang Sam Buddha ajarkan. Karena kita memang tidak mengenal dulunya itu kuburan. Di zaman Sam Buddha tidak ada. Itu tradisi orang Tionghoa. Tapi karena mereka tidak mengerti tentang adiara Sam Buddha, akhirnya sebayangan begitu pun juga dikatakan itulah agama Buddha. Jadi sangat disayangkan, kalau orang tua itu hadir di wihara ikut pati dana, tapi anaknya tidak diikutkan. Apalagi tidak ada diskusi, tidak ada mau bertanya, sehingga semuanya menjadi tidak jelas bagi si anak. Ini sangat rentan untuk pindah keyakinan. Padahal sebenarnya, kalau orang tua sayang kepada anaknya itu, dia mau anaknya itu mendapatkan pandangan benar. Dia tidak mau kalau anaknya itu memiliki pandangan salah. Dia pasti akan berjuang. Karena ini melebihi harta. Tidak bisa dihitung dengan materi. Apalagi tentang pati dana ini. Itu menyakut tentang kedermawanan. Tentang dana. Karena ada dua kata. Pati dana. Jadi harus paham tentang dana juga. Kalau kita melakukan pati dana itu, paling tidak kita harus tahu cara berdana yang benar. Karena itu menyakut juga tentang dana. Rata-rata orang yang berdana pati dana itu. Mereka itu hanya tahunya yang penting leluhur. Leluhur sudah dapat. Makin banyak persembahannya, mereka makin tersugesti. Sebenarnya berdana yang baik itu adalah orang yang bisa cetana. Dia punya kehendak. Itu yang diperhatikan. Karena bukan materinya sebenarnya. Karena cetana inilah yang menentukan jasa kebajikan yang akan didapatkan sekarang, hukum yang akan datang. Hasilnya itu dari cetana, bukan materinya. Jadi disebutkan ada dua jenis dana. Yang pertama itu cetana dana. Yang kedua, watu-watu dana. Jadi cetana dana ini adalah kehendak ketika memberi. Ada niat di sini cetana. Kemudian yang kedua, watu dana. Yaitu materi yang diberikan. Jadi cetana dana ini perlu sekali mendapat perhatian dari umat Buddha. Di sini harus ada ketulusan. Harus ada keikhlasan. Harus ada keyakinan. Sebelum memberikan dana, umat itu sudah bersemangat. Seperti di Wihara, saya tahu betul. Di Samarinda, umatnya semangat sekali. Banyak yang aktif mau membantu. Senang melihat. Salah satu tempat di mana melakukan peti dana yang baik itu Samarinda. Karena umatnya itu banyak sekali yang mau bekerja. Itu ada setidak berapa ratus meja itu. Kalau kita lihat itu, itu tidak pakai orang bayaran. Mereka semua melakukan. Kan dipasih lampu lagi. Dia adakan malam hari dengan begitu banyak peralatan. Dibereskan juga, selesai juga langsung dibereskan semua. Itu persiapan. Sudah begitu gembira melakukan itu. Begitu juga ketika mau berdana makan kepada Biku Sanggak. Di rumah itu sudah begitu antusias. Begitu semangat. Mempersiapkan segala macam persembahan. Dengan teliti. Persembahan di Buah supaya lebih menarik, lebih bagus. Sudah dipersiapkan dengan matang, dengan penuh kekembiraan. Tidak ada cekcok. Tidak ada unsur-unsur seperti pertengkaran. Kemudian ketika mempersembahkan itu dana, apalagi peti dana. Di sini letaknya. Yaitu seseorang itu harus belajar untuk melepas. Belajar melepas ini adalah salah satu syarat baru bisa dikatakan dana. Kalau tidak melepas, itu bukan dana. Tidak semua dana persembahan pemberian itu disebut dana. Kenapa? Karena tidak ada, belum tentu ada unsur melepas. Apalagi itu barang mahal. Misalnya mempersembahkan tanah, rumah, atau bangun satu wihara. Tapi waktu dipersembahkan itu tidak melepas. Karena artinya muncak cetana. Itu muncak. Muncak cetana itu artinya melepas. Makin sulit, makin bernilai, makin bagus, makin mahal. Biasanya itu makin sulit dilepas. Saya beri sebagai contoh yang sederhana saja. Ada kakak tidak punya anak. Ini adik punya anak sudah lima misalnya. Hamil lagi istrinya. Kokonya minta. Itu anak yang terakhir kasih saja saya. Saya adopsi, sulit berikan. Kecuali kalau terpaksa. Misalnya hidup terlalu miskin. Itu pun masih menganggap itu anak saya. Itu anak kandung saya, darah daging saya. Kadang-kadang masih juga memberikan suatu bocoran bahwa kamu itu dulu anak saya. Anak kandung kami, tapi diberikan kepada bocoran. Jadi betapa sulitnya seseorang itu bisa melakukan dana yang besar. Karena ada unsur masih merasa melekat. Terikat dengan dananya itu. Jadi belajar untuk melepas. Apapun yang diberikan, termasuk barang-barang yang sangat mewah. Apalagi yang tidak mewah. Yang murah. Yang murah saja kadang-kadang belum bisa dilepas. Kalau barang-barang mahal itu kan misalnya punya rumah empat atau lima. Saudara yang lain masih kontrak-kontrakan. Kadang-kadang satu tahun, dua tahun sudah harus keluar rekor. Kokoh ini karena kaya sekali. Kasih adiknya rumah. Kalau betul-betul melepas, itu suratnya. Itu semua balik nama. Itu namanya melepas. Tapi tidak banyak orang bisa seperti itu. Karena tidak mengerti tentang jasa kebajikan yang akan didapatkan ketika seseorang itu berhasil melakukan dana yang benar. Jadi kalau orang bisa menjadi dermawan, sebenarnya itu adalah satu potensi yang luar biasa. Umumnya orang yang dermawan yang kami lihat, yang betul-betul tulus, wajahnya itu bercahaya. Wajahnya itu bagus sekali, dia bersih bercahaya. Orang suka dengan dia, suka lihat. Kenapa demikian? Karena dana itu sebenarnya, orang yang dermawan itu, dia sangat gampang merasa kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang miskin. karena dia dermawan, dia punya sifat belas kasihan itu cukup sekali keluar dibandingkan dengan orang pelik. Nah, salah itulah yang disebut karuna. Jadi mengembangkan brahma wihara itu dari dana bisa. Jadi selain mendatangkan kemakmuran, orang yang suka berdana itu akan mendatangkan kemakmuran baginya. Di samping itu juga dia bisa mengembangkan brahma wihara. Jadi bukan hanya dengan meditasi saja gitu, mengucapkan kata-kata yang sudah diprogram. Tidak, tidak segampang itu. Bukan begitu. Tapi dengan aksi. Salah satunya yaitu dengan kederbawanan. Karena seorang pemberi, seorang yang dermawan itu, ketika melihat orang yang sangat membutuhkan, orang miskin, orang yang membutuhkan, pasti dia kasihan. Timbul dia punya belas kasihan. Otomatis juga cinta kasihnya juga berkembang. Karena itu suatu paket. Meta karuna. Jadi begitu dia memberi kepada orang yang patut dikasihani, metanya juga ikut berkembang. Ketika dia melihat ada orang yang sukses, punya kekayaan, punya kemakmuran, tidak susah, dia gampang sekali mudita. Mudita cinta. Timbul dia punya rasa bahagia melihat orang beragia. Kenapa? Karena dia juga tidak mau lihat orang menderita. Dia juga tidak akan tega melihat orang yang susah. susah dan tanpa dibantu. Jadi otomatis berkembanglah dalam dirinya itu, apa yang kita sebut sebagai Brahma Wihara. Nah, wajah warna seperti ini dikatakan itu akan bercahaya seperti bulan-bulan. dan ini menjadi satu kekuatan. ya itu ketika dia melaksanakan brahma Wihara. Nah, gampang sekali. Karena salah satu kekuatan orang yang bisa militasi itu, kalau orang itu memiliki kekuatan meta, dia mudah sekali mencapai konsentrasi. dibandingkan dengan orang yang penuh kebencian. Penuh dengan niat-niat jahat. Pikirannya itu selalu ada niwarana. Ini pikirannya ada niat pada. Niat-niat yang tidak bagus. Ya, oleh karena itu, dengan melakukan partidana, memahami tentang dana, saya rasa Bapak-Ibu Dasurara sekalian, menjadi umat ini pasti akan menjadi luar biasa. Karena dengan mengikuti partidana saja itu, dia punya jangkauannya buah sekali. Bukan hanya untuk leluhur. Tapi menyangkut juga tentang salah satu perbuatan berjasa, yaitu Dasar punya kiria waktu. Yaitu tentang partidana. Jadi dengan melaksanakan dana seperti itu, orang yang memiliki pengetahuan cukup, dia akan juga mengembangkan, bisa mengetahui banyak hal. Sehingga dia timbul kegembiraannya ketika berhasil berdana. Karena dia punya pengetahuan itu cukup. Dia mengerti. Jadi makanya waktu di awal, sebelum memberi, sudah senang, sudah begitu bersemangat. Ketika mempersembahkan, dia juga mengerti bagaimana itu disebut dana, melepas. Kemudian setelah berdana, dia puas. Ada timbul suatu bergembira yang luar biasa, dan mau mengulanginya lagi. Karena pengalaman itu sudah lolos tahap pertama, tahap kedua, dia sudah mulai merasa, ada bahagia sekali. Makanya dia akan lagi merasa seperti termotivasi. Mau melakukan itu lagi seperti berdana itu. Sebagai akibatnya, Bapak Buddha Surah Raskalian, orang ini memiliki keunggulan. Selain kemakmuran, karena memang dana itu akan mendatangkan kemakmuran, orang ini juga hatinya, dia punya batin itu dipenuhi oleh sifat-sifat lukur, yaitu seperti metta, karuna, mudita. Jadi kalau orang yang tidak berdana, saking pelitnya, sulit mengembangkan itu belas kasihan. Sulit. Dan biasanya juga sulit untuk bisa memiliki metta yang bagus. Orang yang memiliki metta yang bagus, karuna yang bagus, orang seperti ini sejuk, damai. Sangat damai berarti dia sejuk, makanya itu tidak cocok kalau ke neraka. Orang yang punya metta itu selalu sejuk ke atas dia. Karena surga itu tidak pernah panas. Surga itu dikatakan selalu sejuk. Jadi orang yang punya kebencian, punya sifat kekikiran, yang jahat, karena panas ya. Itu dikatakan ke alam neraka. Karena neraka itu selalu panas, tidak pernah sejuk. Ya tidak pernah sejuk. Jadi dengan mengembangkan hal-hal seperti itu, terutama anak, itu dianjurkan supaya lebih bisa praktek awal. yaitu murah hati. Terutama kepada orang tua. Ada yang mengatakan, kalau pati dana tidak dilakukan, karena kita tidak mengerti kan tidak apa-apa. Karena kita tidak tahu. Dan tidak ada sanksi apa-apa. Tidak ada resiko. Sebenarnya kalau kita katakan itu tidak ada sanksi, itu kalau kita runok, itu misalnya ada lima kewajiban anak kepada orang tua. Yang pertama, merawat orang tua. Kalau ada anak tidak merawat orang tuanya, itu sanksi masyarakat. Tante, bimbing, paman apa, tetangga apa, tahu anak ini kurang berbakti. Anak ini tidak merawat orang tuanya. Kemudian mau jadi mantu, orang berpikir berkali-kali. Masa orang seperti itu mau jadi mantu? Mantu saya. Orang tuanya sendiri saja, dia tidak rawat. Anak tidak tahu budi, misalnya. Tidak mengerti bagaimana membalas budi kepada orang tua. Begitu juga dengan pati dana. Kalau tidak dilakukan pati dana itu, saya rasa kewajiban itu tidak dilakukan dengan baik, pasti kesulitan hidup akan mendatangi orang tersebut. Kalau pati dana, lelukur datang. Atau ada anak tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Kemudian lelukur yang tidak kelihatan itu pulang ke rumahnya. Tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan minuman, karena tidak ada yang mengenangnya. Kemudian para mendiang itu meninggalkan rumah tersebut sambil merintih. menangis, karena tidak mendapatkan pertolongan. Jadi dia meninggalkan rumah itu berkelana. Mengembara. Makanya para peta itu dikatakan itu selalu mengembara. Kenapa dia mengembara? Karena dia butuh makanan. Dia butuh minuman untuk menghilangkan dia punya penderitaan. Pulang ke rumahnya malah tidak dapat. Kenapa demikian? Karena anak tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Buda Surah sekalian, di bulan Agustus ini pasti punya tradisi, sudah biasa melakukan pati dana di wihara masing-masing. Oleh karena itu, dalam kondisi yang sangat terbatas ini, banyak wihara melakukan pati dana juga secara online. Saya rasa itu juga bagus daripada tidak sama sekali. Di rumah, umat bisa ikut melakukan puja sambil juga ikut berdana, karena dana itu juga masuk ke wihara. Untuk membantu aktivitas di wihara masing-masing. Saya kira itu yang ingin sampaikan, kurang lebihnya. Mungkin nanti ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya cukupkan sampai sekian. Sabe, Sata, Hawantusukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.